Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi dengan Bisa Cah Nah teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau teman-teman sehat Teman-teman, minggu ini kita akan membahas tema tentang gejala ala Subtema tentang banjir Sub-subtema tentang mencegah banjir melalui recycle Teman-teman di rumah, tau gak recycle itu apa? Atau tau gak sih daur ulang itu apa teman-teman? Kalau belum tau, bisa saya kasih tau ya Daur ulang adalah mengubah atau mengolah sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru Artinya, sampah diolah menjadi sesuatu berupa benda atau barang yang lebih bermanfaat untuk lingkungan Seperti itu teman-teman, daur ulang atau recycle itu Nah, apa saja sampah yang bisa di daur ulang? Nah, sampah itu ada dua jenis teman-teman Ada organik dan anorganik Yang organik itu sisa wakanan Terus sampah dapur Terus ada sampah dari daun-daun yang berguguran teman-teman Ada lagi sampah puli telur Terus kotoran hewan Terus ada sisa buah-buahan Itu termasuk sampah organik Nah, sekarang kita bahas yang anorganik Yang anorganik itu ada kardus Ada kaca Ada masker Ada besi Ada kaleng Ada plastik Nah, itu yang tadi bisa disebutkan adalah sampah-sampah organik dan anorganik Nah, teman-teman Siapa sih yang bisa melakukan recycle atau daur ulang? Ada yang tahu enggak siapa? Betul Kita semua bisa melakukan recycle atau daur ulang Nah, teman-teman juga bisa kok melakukan recycle dengan dibantu mama papa di rumah Terus nih teman-teman, bagaimana sih caranya kita daur ulang? Nah, caranya teman-teman dengan mengumpulkan misalnya teman-teman mau membuat kompos Teman-teman bisa mengumpulkan sampah-sampah dari daun kering Atau sampah dari sisa-sisa mama masa Sampah-sisa makanan itu dikumpulkan menjadi satu Di satu wadah Lalu ditambahkan cairan mikroba Nah, terus ditutup disimpan di tempat yang terdapat sinar mataharinya Nanti akan menjadi kompos Terus atau teman-teman Nih, bisa memakai botol bekas air mineral Itu diubah menjadi tempat pingsil Terus bisa diubah menjadi tempat untuk pot Nah, itu kan jadi lebih bermanfaat ya Di mana sih kita bisa melakukan recycle atau daur ulang teman-teman? Nah, recycle atau daur ulang itu bisa dilakukan Di mana saja Di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar teman-teman Asal ada niat untuk menjaga kelestarian lingkungan Terus nih teman-teman Kenapa sih kita harus melakukan recycle itu? Siapa yang tahu ya? Kenapa ya kita harus melakukan recycle? Kita melakukan recycle adalah untuk mengurangi sampah Karena sampahnya kan sudah banyak nih teman-teman Jadi kita harus kurangi Kuranginya itu dengan cara mercycle Mengubah, mengolah Menjadi sesuatu yang bermanfaat Lalu, apa saja sih hasil dari daur ulang itu Nah, hasilnya itu bisa berupa kompos Bisa berupa pot Potnya itu bisa dari Itu ya teman-teman botol air mineral Terus kalau kaca-kaca teman-teman bisa lihat Bisa menjadi hasil karya seni Kayak hiasan-hiasan Pasti itu bisa dikumpulkan jadi tas Jadi tiket Dan banyak lagi teman-teman di rumah Sekian dulu ya penjelasan miscacat Tentang recycle atau daur ulang ini Nanti kita sama-sama lakukan Bagaimana cara membuat kompos daun kering Di kegiatan inti nanti Terima kasih banyak teman-teman Daaaah